Ketua Umum PSSI Arik Thohir mengapresiasi kerja keras penggawa timnas Indonesia yang berhasil kalahkan Arab Saudi 2-0. Arik menilai pertandingan hari ini, pertandingan kemarin malah merupakan hasil introspeksi diri penggawa timnas dari hasil buruk yang diterima dalam dua laga sebelumnya. Arik Thohir meminta pemain terus bekerja keras karena masih ada dua partai kandang yang harus meraih kemenangan. Mereka menjawab bahwa mereka siap dan introspeksi. Salah satunya game hari ini, perubahan formasi 3-4-3 ke-3-5-2 itu sebuah introspeksi. Susunan pemain yang cukup stabil itu introspeksi diri. Pemain bermain dengan fight hari ini itu introspeksi diri. Kita di 3-4 ini saya rasa kita harus terus push karena yang saya bilang masih ada dua pertandingan yang di tempat kita yang kita harus juga dapat poin semaksimal itu.